Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semua Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan Materi terkait dengan Pengelolaan tour and travel Dan Saya akan memberikan sebuah Gambaran Terkait dengan Website The best year The 9 best European travel companies Of 2020 Jadi ada Sekitar 9 Website travel Di Eropa yang memang memiliki Kedalaman Materi sehingga mereka Dirasa Sebagai website yang terbaik Terkait dengan Aktivitas pariwisata Nah ini adalah salah satunya Fokus Sekali lagi saya sampaikan Kepada DC semua Bahwa penilaian terhadap Web web kinerja tour and travel itu didasarkan kepada fokus bidang yang diambil Jadi apabila adik-adik membuat sebuah travel itu harus dipikir terlebih dahulu Apa yang mau dikembangkan Dalam konteks adalah pasar siapa yang akan disasar Targetnya siapa Target pasar sasarannya siapa Sehingga ada sebuah gambaran Nantinya adalah strategi bisnis apa yang sesuai Ya ini adalah beberapa aspek penting yang memang bisa kita kembangkan Kita temukan nali Sebagai upaya nantinya Mengembangkan sebuah tour operator Ya ada beberapa Website dengan Masing-masing memiliki fokus target pasar tertentu Coba kita lihat mungkin disini Secara umum mungkin yang terbaik namanya Adly travel Kemudian untuk alam Itu ada travel dengan nama natural track Ya jadi mereka itu fokus pada alam liar Tidak hanya fokus pada alam liar Tetapi tanaman-tanaman botanik Kemudian astronomi tour yang menawarkan paket-paket di seluruh dunia Natural track Kemudian yang ketiga Ada namanya Fokus pada kapal pesiar Yaitu best cruise expedition Yaitu jelajah kapal pesiar Namanya lean blood expedition Jadi tour yang Menjembatani ke beberapa destinasi Dan penumpang yang Menyukai sesuatu yang Apa ya kuliner ya Terkait dengan kuliner yang Yang khas ya Dan Berkelas ya Salah satunya yang memiliki keunikan Di masing-masing destinasi itu sendiri Jadi Fokus pada Jelajah kapal pesiar Jelajah kapal pesiar Jelajah kapal pesiar yang Memiliki daya jangkaui Ke tempat-tempat yang Kecil ya Karena mungkin kapasitasnya kecil Kemudian yang keempat Ada best family Yang ini adalah Wiset Tour operator Yang bergerak Menyasar pasasaran keluarga Ya mungkin dari Dari Apa namanya Multi umur ya Ini dari Orang tua Sampai anak-anak Ini disasar oleh Namanya Thompson family adventures Jadi semua Mereka membawa Grup Keluarga Kalau grup Icompanied by an expert Jadi masing-masing Kelompok keluarga ini Ditemani Didampingi oleh Seorang yang ahli Jadi ada guide yang ahli Di bidangnya Untuk menemani Kegiatan selama Apa namanya Berwisatan Jadi mereka bisa Ke suatu tempat Dan didampingi oleh guide Sepanjang Dari berangkat Sampai akhir Mereka didampingi Mungkin satu guide ya Yang menggait Seluruh keluarga itu sendiri Kemudian yang berikutnya adalah Menyasar pasar Anak-anak muda Kau muda Yang Best young adults Namanya STA Establish Abilities To offer Intensif Study abroad And voluntary support Menawarkan paket Magang Dan Belajar Di luar negeri Serta aktivitas Atau peluang-peluang Untuk menjadi Sukarelawan Dengan Almost every Out of the tour company Jadi sangat berbeda ya Dengan berbagai Tour operator Yang ada di dunia Sangat berbeda sekali Karena menawarkan Pakang Kemudian Belajar Dan Sukarelawan Kemudian Yang berikutnya Adalah Budget Best budget Ini Expart Namanya Expart Explore Expart Explore Ini Menekankan Kepada Sesuatu Yang Many Extras And experience As possible With no shock At on Jadi Sesuatu Yang Menawarkan Pengalaman Dan Sesuatu Yang Extra As possible With no shock At on Jadi Tidak ada Sesuatu Yang Berkat Dengan Biaya Biaya Mungkin Low budget Expart Explore Jadi Menyasar Wisatawan Dengan Low budget Kemudian Yang Berikutnya Adalah Senior By senior Stable Stable Travel There is No doubt In the Excellence That Stips Put into Each And Every Tour Jadi Tidak ada Sebuah Keraguan Bahwa Pelayanan Memuaskan Pelayanan Yang Excellent Dari Stips Into Each And Every Tour Jadi Masing-masing Pelayanan Yang Diberikan Oleh Stips Itu Sangat Memberikan Kesan Karena Excellent Di Masing-masing Aktivitas Yang Dilakukan Atau Mungkin Paket Yang Ditarahkan Oleh Stips Repel Kemudian Basingles Basingles Ini G-Adventures Namanya G-Adventures Menciptakan Konstruks Experience Adventure Jadi Menarakan Berbagai Aktivitas Pengalaman Dan Adventure Jadi Mungkin Hanya Satu Orang G-Adventures Ini Menarakan Paket Satu Orang Yang Tentunya Adalah Menarakan Berbagai Pengalaman Dan Petualangan Kemudian Yang Terakhir Adalah Best Couples Ini Sepasang Ini Memang Sangat Diminati Wisatawan Karena Mungkin Pas Menikah Mereka Melakukan Aktivitas Berwisata Bisa Menggunakan Aflon Waterways Luxury Fleet Kemudian Combine With Indite Walking Tours Mega Formal Getaway To Remember Jadi Menarakan Sesuatu Yang Benar-benar Eksklusif Kalau Kita Bicara Couples Fasilitas Apa Saja Yang Mungkin Ditawarkan Mungkin Kita Bisa Pelajari Nanti Di Masing-masing Website Nanti Kita Lihat Apa Saja Yang Ditawarkan Oleh Masing-masing Website Dengan Fokus Pada Misalnya Alam Fokus Pada Kapal Besir Fokus Pada Keluarga Fokus Pada Anak Anak Muda Fokus Pada Budget Itu Budget Fokus Pada Sesuatu Yang Orang-orang Tua Kemudian Fokus Pada Orang-orang Single Dan Yang Terakhir Fokus Pada Pasangan Sepasang Kapal Nanti Kita Lihat Ada Beberapa Yang Sudah Saya Buka Disini Adalah Ini Adalah G Adventure Jadi Adventure Ini Adalah Yang Fokus Pada Travel Agent Yang Operator Yang Fokus Kepada Orang-Orang Single Jadi Adventure Our World Reserve More You Jadi Ini Sloganya Adalah Our World Reserve For You Mungkin Adek-adek Nanti Bisa Membuat Sebuah Logo Kecil Dengan Apa Namanya Nama Dan Tagline Lebih Simpel Memang Seperti Ini Website Yang Sekarang Ada Dibuat Mungkin Harus Lebih Diringkas Lagi Ini Sebetulnya WordPress Yang Di Konsep Lebih Padat Lagi Seperti Ini Hanya Menawarkan Tiga Menu Utama Saja Travel Styles Destination Travel Deals Nanti Kita Lihat Apa Saja Seandainya Ada Adek Berpikir Aku Mau Menjual Paket Hanya Untuk Khusus Orang Single Ini Bisa Ditawarkan Jadi Ada Beberapa Paket Yang Ditawarkan Ini Salah Satu Bali Juga Ditawarkan Klasik Bali Plus Ya Klasik Bali Plus Juga Ditawarkan Disini Ya Ini Sangat Simple Meskipun Ini Sebagai Salah Satu Website Terbaik Di Eropa Tapi Bentuknya Sangat Simple Sekali Ini Yang Paling Harus Dikemas Oleh Adek Semua Websitenya Masing Masing Harus Websitenya Operator Tur Operator Nya Harus Dikemas Lebih Simple Lebih Sederhana Jadi Tidak Hanya Menandalkan Tulisan Tapi Mungkin Informasi Informasi Yang Up to Date Jadi Ini Mungkin Menjadi Referensi Buat Adek-adek Nanti Berpikir Aku nanti Membuat paket Apa ya Kesiapa Mungkin Mungkin Di Indonesia Mungkin Bisa Digunakan Paket Ini Khusus Untuk Hanya Satu Orang Mungkin Orang Yang Single Jadi Bisa Untuk Melakukan Objektus Kemana Saja Ini Dibantu Oleh Travel Agent Ini Bagian Dari Paket Yang Ditawarkan Oleh G Adventures Apa yang Kita Lihat Disini Ternyata Memang Ini Membuat Sub Misalnya Namanya Facebook Bandpage Seperti Sub Lagi Disini Ada Travel Style Ini Ada Beberapa Menu Ternyata Destination Ada Travel Style Ada Travel Deal Kemudian Travel With Confidence Ini Apa Ya Menjadi Referensi Untuk Membuat Sebuah Paket Paket Wisata Seperti Ini Ini Terkait Juga Dengan Jaringan Mungkin Ada Jaringan Di Luar Negeri Yang Memang Bisa Digunakan Untuk Sebagai Pemasaran Paket Wisata Ya Ini Hanya Sebagai Review Ini Juga Bisa Digunakan Untuk Adek Adek Seperti Tur Operator Thinking Of Traveling Again With All Years Jadi Seperti Ini Ini Sebagai Review Ini Ada Beberapa Paket Paket Yang Ditaruhkan Single G Adventures Jadi Ini Dijunakan Dan Jadi Referensi Apa Yang Ditaruhkan Disini Ternyata Memang Lebih Mengarah Kepada Aktifitas Adventure Petualangan Ini Terkait Berbagai Aktifitas Terkait Dengan Misalnya Local Living Tours Kemudian Wellness Tours Kesehatan Untuk Sepal Itu Salah Satu Bentuk Wellness Tours Kemudian Active Tours Nya Juga Ada Marine Tours Nya Kemudian Family Tours Nya Kemudian Rail Tours Yaitu Rail Tours Itu Menggunakan Kereta Api Banyak Yang Bisa Ditaruhkan Dan Ini Mungkin Paket Paket Yang Bisa Dijual Nanti Basisnya Adalah Misalnya Kita Lihat Coba Local Living Tours Apa Yang Ada Di Situ Local Living Tours Ini Apa Bentuk Seperti Apa Nah Ini Local Living Tours Memang Kehidupan Wisatawan Dia Jadi Kehidupan Masyarakat Jadi Kehidupan Masyarakat Ini Ternyata Ada Great Tourism Living Tours Be Where You Belong Jadi Dimana Dan Memiliki Sebagian Jadi Menarahkan Beberapa Aktivitas Salah Satunya Di Agro Wisata Tinggal Staying At Great Tourism Yang Mereka 죠 Terima Sampai Lenggit Hari Sampai 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 Jadi Mereka Memang Diajak Tinggal Disuatu Kawasan Agro Wisata Kemudian Merasakan Sensasi Yang Ada Disitu dan apa ya keunikan, keaslian ya memang ditawarkan ya di agrowisata itu sendiri jadi ya seperti ini bentuk-bentuknya ini di Indonesia juga banyak ini bisa dijual kurang tahu ini paketnya ada berapa ini juga menawarkan paket Asia and South America Lock Living jadi aktivitas lock living di Asia atau di Eropa di Amerika, cuma memang harganya tidak dicantumkan di Sydney ya tidak mereka menawarkan paket yang ada di agrowisata it's not at home it's home jadi mereka menawarkan homestay you trip your way jadi memberikan sebuah kebebasan untuk melakukan aktivitas perjalanan yang melingkupi aktivitas yang ada di agrowisata don't just visit in hybrid jadi mereka tidak hanya berkunjung in hybrid itu ikut dalam aktivitas yang ada di masyarakat itu sendiri ini bisa banyak kalau ada di fokus disini ini mungkin bisa berkembang ini salah satu paket di G-Adventures jadi ini bisa ditawarkan dikembangkan dengan menggunakan WordPressnya masing-masing fokus kemana saya untuk menyasar pasar wisatawan yang seperti apa itu yang harus difikirkan nah ini G-Adventures kemudian kita lihat lagi luxury step-step travel step-step travel ini adalah best years luxury luxury best travel best travel ordinary jadi disini ada best travel yang menawarkan paket-paket juga fokus kepada seniors orang-orang yang sepuh yang memang sudah senior yang mungkin namanya baby boomers yang memiliki yang pensiunan yang memang memiliki kelebihan karena memang di kalau sudah pensiun mereka akan lebih banyak jalan-jalan seperti ini bentuknya jadi mereka ditarahkan beberapa paket-paket wisata eksklusifnya seperti di Maldives ini menawarkan sesuatu yang tidak adventurous sesuatu yang nyaman yang memang yang memang lebih didominasi oleh segmen pasar yang yang kaum pensiunan ya biasanya isinya seperti itu coba kita lihat jadi mungkin disini juga ada-ada pelajari bahwa wisatawan juga harus memiliki hak untuk protection financial protection ya financial protection seperti misalnya untuk asuransi atau mungkin pengembalian apabila ada pembatalan dan sebagainya itu bentuk-bentuk proteksi atau perlindungan ya jadi ini bagian dari pelayanan yang diberikan oleh status travel jadi bisa mantik juga bekerjasama dengan asuransi untuk memberikan jaminan keselamatan kesehatan bagi wisatan yang kita bawa sebagai nilai tambah dari produk wisatawan yang kita kembangkan jadi seperti itu financial protection ya ini ada travel insurance ada financial protection ya seperti ini bentuknya jadi ada suatu ketentuan dimana karena memang mereka eksklusif ya eksklusif holiday sehingga ada sebuah jaminan yang diperlukan dalam travel mungkin secara umum gambaran bahwa mungkin tidak diperlukan untuk banyak protes tapi khusus untuk orang-orang yang seperti ini mungkin memberikan sebuah nilai tambah jaminan ya financial protection kemudian legal notice travel insurance dan sebagainya juga dikembangkan coba kita lihat apakah di destinasi itu ya ini ternyata beberapa daerah beberapa negara menjadi sebuah tujuan ya status travel ya jadi ini mungkin kita lihat mungkin ada yang bisa merinci nantinya di tempat travel jadi mungkin dikembangkan untuk fokus pada general travel ini jadi kita bisa melihat Indonesia holiday juga ada Indonesia holiday ini mungkin apa yang ditawarkan ternyata beberapa paket Indonesian Purnio Bali Lombar dan sebagainya ini juga paket-paket yang memang kita temui ya ini simple sederhana tapi kayak akan fitur gambar dengan beberapa informasi informasi apabila misalnya ini informasi 15 hari halak of Indonesia like of Indonesia itu 15 hari harganya 3,800 apa ini pound strong ya jadi ini adalah bagian dari proses pemasaran ya proses pemasarannya seperti ini dan ya ini mungkin standar ya dengan apa yang ada di road person adi-adi ini sama juga tinggal melengkapi ini seperti ini ditambahkan peta explore Indonesia misalnya atau mungkin di tempat yang lain di kota yang lain yang memang bisa untuk dimasukkan dalam sini misalnya jadi ini paket-paket luxury ya more luxury accommodation jadi ada sesuatu yang memang sangat-sangat eksklusif yang ditarakan oleh Steve's Travel ya ini sebagai bagian dari referensi kalau Steve's Travel itu seniors ya the best seniors ya ini kemudian yang berikutnya adalah G Avengers kemudian ini Avalon Motorways coba apakah ini sekali lagi mungkin harus difokuskan kepada satu segmen tertentu yang memang bisa untuk dijadikan rujukan mungkin mada-ada memiliki beberapa daftar saya nanti membuat tour operator yang seperti apa segmennya siapa itu harus dimulai dari sekarang harus dirinci sehingga tidak salah sasaran kemampuan ada dimana bisa mampu menangani anak-anak kecil tentunya paketnya untuk anak-anak kecil saja tidak usah kita harus membuat paket yang multi paket sehingga tidak terlaksanakan dengan baik ini Avalon Waterways Avalon ini adalah best couples ini pasangan jadventures itu mungkin individual tapi ini adalah pasangan ini juga sangat eksklusif karena ini tergantung dari pasangan ini mungkin berubah matu sehingga diperlukan sesuatu yang berbeda ini ini juga telah mendapatkan beberapa penghargaan ya seperti ini ini memang eksklusif dia menawarkan paket-paket kris ya kartus ya kemudian juga menawarkan adventure banyak yang ditawarkan dari sini dan ini mungkin pastinya akan menarik menarik untuk dilihat sendiri seperti ini bentuknya paket-paket yang ditawarkan juga beragam ya meskipun hanya untuk couples ya ini juga harus menjadi referensi adik-adik nantinya untuk terus berupaya fokus pada satu produk yang dikelola tapi dengan multi produk itu pasar sasaranya satu saja kemungkinan produk yang ditawarkan tetap beragam ya karena memang mereka punya keputusan untuk memilih destinasi atau tempat-tempat atau aktivitasnya sesuai dengan keinginan mereka jadi ini avalus waterways ya ini apabila dilihat dari aktivitasnya adalah kris ya krisnya itu di berbagai negara kemudian mengapa sih avalon menggunakan avalon kemudian memiliki beberapa terkait dengan produk yang kapal siar ya kemudian or fleet ini ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan take a visual tour ya take a visual tour jadi ini ada ada dikembangkan dilakukan seperti ini bentuknya ini adalah virtual tours ya ini bisa dimasukkan di masing-masing mengambil gambar kemudian yang ditampilkan ditampilkan dalam bentuk seperti ini sama dengan youtube ya sama dengan youtube coba kita lihat disini ada ya ini play ini adalah virtual tours yang memberi mengambil gambar 360 derajat ya seperti ini gambarannya virtual tour seperti ini jadi memberikan suatu gambaran ya kosong tidak ada suatu cerita yang bisa diambil kemudian hanya menggambarkan sesuatu misalnya fasilitas yang ada disitu sehingga orang itu masa terlarik untuk nantinya berkunjung ke atau menggunakan fasilitas ini atau mungkin berkunjung ke data wisata ini kosong ya dibuat kamera syutingnya adalah 360 derajat ya sedikit berputar ya ini ini media promosi untuk virtual tour jadi adik-adik bisa menggunakan kamera handphone sendiri untuk membuat video virtual tour ya ternyata memang banyak aspek terkait dengan promosi yang bisa dikelakukkan ya ini bentuk virtual tour yang yang berisi tentang informasi ya jadi bentuknya seperti ini ya jadi bisa sendiri membuat virtual dengan menjadikan satu gambar ya beberapa gambar dijadikan satu dengan sentuhan video 360 derajat seperti itu juga dilengkapi dengan aseks e-brosur ya jadi ini juga sudah bisa membuat brochurnya sendiri sendiri ya ini juga bisa di-upload di website masing-masing ya ini seperti ini jadi produk-produknya banyak juga yang memang layak untuk di beli oleh wisatawan ya seperti itu kemudian yang berikutnya adalah avalan sudah kemudian ini expat explore ya expat explore expat explore ini adalah best budget coba kita lihat jadi guide tours across the globe jadi guide tours ya pramawisata seluruh dunia dibangun oleh expat ya jadi ini easy and affordable group tours jadi travel multiple countries akan jadi membawai travel yang terkait dengan group ya ya ini seperti ini bentuknya ada beberapa makin paket yang bisa ditawarkan coba kita cek mungkin terkait dengan ya suatu destinasi juga ditawarkan kalau review nanti kemudian travel inspirations ya ini ada beberapa paket yang bisa ditawarkan di level Eropa kemudian di negara sekarang di Amerika dan di Asia juga ada semuanya di dunia ada destination ada jadi masing-masing melakukan paket yang dibuat seperti ini juga ada beberapa keterangan sehingga nanti pada saat dibutuhkan tinggal ada mulang disini ini tetap promosinya seperti ini ini bisa semua dilakukan di wordpress nya dengan skala yang lebih terbatas jadi ini bentuknya ya ini sebagai contoh-contoh untuk membidik pasar wisatawan tertentu disini kemudian expat sudah kemudian STA kita cek ternyata ada gangguan terkait STA travel kemudian yang berikutnya adalah Thompson and family ini ini adalah Thompson and family ini juga melayani berbagai negara di dunia ya tetapi khususnya beberapa saja di Asia hanya Thailand yang dilayani memiliki paket jadi Thompson family ini menangkan paket untuk keluarga kita lihat paketnya apa sih most popular adventures last minute new adventures ini khusus untuk keluarga ya coba kita lihat destinasi nya made fun made trip kemudian dilasinya seperti apa ya ini harganya juga ada kan semua informasi yang ada disini juga dilengkapi dan tentunya di ya ada manfaatnya untuk peningkatan karirnya di adik nanti ke depan seperti apa jadi website ini memang benar-benar update dengan kebutuhan dari wisatawan ini ada beberapa sebagian ini bisa dituntuh ya ada find a trip ada destination ada speciality speciality adventure khusus khusus yang memang aktivitas adventure khusus kemudian reunin seperti mudikin atau kemudian solo kemudian anak muda ini jadi salah satu khususan dari adventure kemudian ini sebagai salah satu untuk historinya kemudian sumber dayanya ini bisa dikembangkan bisa untuk menjadi referensi untuk adik-adik semuanya memiliki manfaat kemudian yang berikutnya adalah link lab expedition link lab ini khusus untuk quiz speciality influence ini beberapa yang bisa ditemukenali yang ada di sini sebenarnya mirip-mirip dengan beberapa website yang lain dan memang ini adalah bagian dari sesuatu yang penjualan ya penjualan paket disata semuanya isinya seperti ini jadi memang saya mengharapkan fokus adik-adik pada satu segmen pasar tertentu yang dipilih namun di dalamnya menawarkan berbagai macam paket ya ini satu world expedition ini atau link lab ini terkait dengan satu segmen pasar pesiar namun menawarkan beberapa paket-paket yang di destinasi-destinasi wisata ini sebagai bagian dari contoh yang mungkin bisa di kembangkan ya nah ini ini leanland expedition jadi ada beberapa paket yang bisa untuk di kembangkan ya kemudian yang berikutnya adalah yang secara umum nature track nature track ya ini nature track ini adalah fokus pada alam ya nature best nature ya tidak ada fokus tournya apa coba kita lihat ada banyak ya ternyata ada banyak paket tour yang fokus tournya yang melihat misalnya melihat beruang kemudian melihat kucing besar yang melihat burung ini salah satu bentuk sub dari nature track ya jadi ada ada yang bisa membuatnya seberagam mungkin misalnya ada yang memasakkan desa wisata di desa situ ada beberapa keunikan misalnya ya keunikan itu kita jual terpisah ya bisa kita jual terpisah ini seluruh paket desa wisata tapi di sisi lain mungkin ada tamu wisatawan yang ingin belajar membuat keramik atau kerabah yaitu bagian dari paket single yang bisa dijual nature track seperti ini ternyata memilikan sub-sub ya semakin banyak ya sebenarnya ya ini khusus orang-orang yang mungkin yang tua yang ingin belajar tentang bagaimana membuat sesuatu barang ya ya ini ini bagian dari kemasan dari nature track ya ini bagian dari nature track kemudian apalagi ini yang terakhir adalah oddly travel ya oddly travel ini gak ada ini oddly travel nah ini oddly oddly ini menawarkan paket serah keseluruhan ya nah ini berat sebenarnya oddly ini destinationnya ada kemudian banyak sekali negara-negaranya kemudian misalnya di Indonesia kemudian ini bagi sentapnya ini juga ada ini banyak ya tipe aktivitas parisata yang mereka kembangkan itu ternyata banyak sekali yaitu vacation typesnya yaitu adventure dari pantai dari kapal siar dari budayanya keluar ke honeymoon kemudian rekreasi yang luxury kemudian ya apa ya telusur-telusur itu telusur desa itu juga dikembangkan oleh mereka outdoor activities vacation trail ya safari dan sebagainya mungkin ada ada lebih memilih saja satu diantara beberapa poin penting dari vacation ini entah itu ada lebih sementi membuat jual paket outdoor activities vacation itu sudah banyak sekali atau mungkin honeymoon ideas life vacation itu sudah luar biasa ini memiliki beberapa tipe yang yang didalannya juga kaya akan fitur ini berat sekali tapi ini ini terbaik di Eropa apa nama ini the best for all ini di sini di atli ini overallnya kalau di Indonesia seperti ini ya mungkin ini seperti kita coba kita lihat request a browser mungkin ada beberapa fasilitas karena memang sudah profesional bisa ditambahkan link untuk request browser kemudian coba kita like inquiry ini juga bisa ditambahkan di masing-masing website ya ini bentuk bagian dari peran yang memang sudah dikembangkan oleh atli banyak sekali perannya ada beberapa pembuatan buku mungkin buku ini sudah tidak sesuai lagi mungkin masih dibodohkan tapi tidak se sejaman dulu yang memang harus menguntungkan kepada buku ya atau bukle atau mungkin leaflet sekarang tidak tidak lagi jadi ini adalah teli yang menarakan berbagai macam paket ya jadi adik-adik harus fokus pada beberapa poin penting sehingga produk yang adik-adik kembangkan ini bisa menjadi sebagai sarana yang memang benar-benar fokus pada satu produk ya meskipun demikian tentunya tidak menutup kemungkinan ya suatu saat bisa mengembangkan sebuah produk-produk baru namun apabila dari track record dari masing-masing website ini the best e-repen travel ini tentunya mereka fokus pada satu spesifik pasar dan itu lebih mempermudah mereka dan memfokuskan pada pencapaian target dari pembuatan paket paket wisata yang mereka kembangkan dalam satu target pasar tertentu sehingga tidak multi segmen multi vacation misalnya tentunya akan menyelitkan dan tidak akan pernah mengalami suatu peringkatan karena memang kita tidak fokus di situ fokus itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam menjajaki pekembangan dan menjalin komunikasi dengan berbagai jaringan kerjasama yang lain nah ini juga kita harus memasukkan beberapa media sosial yang dilingkan di website masing-masing ya tentunya adalah ini adalah seperti misalnya paling banyak tentunya sudah ada facebook sudah ada kemudian yang terbanyak itu adalah menggunakan instagram ini juga harus dipahami dari semua kemudian snapchat ya snapchat ini juga banyak digunakan ya ini bisa dibuat akun baru snapchat ya tapi masih belum dan bisa dilingkan di wordpress masing-masing kemudian yang berikutnya dari pinterest ya sebagai search engine ya pinterest ini memang perannya adalah sama dengan google yang memberikan informasi namun lebih banyak pada orang-orang yang memang yang terkait dengan upload seperti kayak instagram ya pinterest itu seperti itu jadi memang lebih mengarah kepada sosial media kalau pinterest ya ini bentuknya jadi masing-masing adik-adik ini harus memiliki sosial media ya sosial media yang berkait dengan whatsappnya juga terkait dengan produknya lebih segmen tertentu kalau wordpress memang lebih banyak pada aktivitas penelitian dan sebagainya jadi ini harus juga dikembangkan untuk mendukung tour operator adik-adik semua yang semua tergantung dari perkembangan ya nanti mungkin ada sesuatu lagi di satu tahun atau dua tahun kemudian sehingga mungkin serius engine sudah mulai ditinggalkan atau mungkin beralih dengan bentukan yang lain yang lebih menarik lagi ini tentunya harus mulai dari sekarang untuk menata saatnya akan terus menarik ini sebagai bagian dari sosial media sosial media karena masih dipergunakan sampai sekarang ini yang masih terus berkembang contohnya saja ini adalah yang menjadi penekanan saya adalah fokus pada produk tertentu karena orang-orang luar negeri sudah menerapkan itu fokus pada produk tertentu kemudian segmen tertentu kemudian jenis aktivitas wisata yang ditawarkan yang tentunya sesuai dengan tema besar dari travel itu sendiri kemana arah itu yang kita harus kembangkan jadi mungkin minggu ini mungkin adik-adik bisa menata kembali websitenya dikembangkan ditingkatkan tampilannya dan itu akan menjadi perujukan karena tampilannya tampilannya seperti itu tetapi menarik lebih baik mungkin ini yang bisa saya sampaikan mohon maaf atas kekurangan kekilafan saya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya mohon maaf sebesarnya semoga selalu diberikan kemudian rezeki yang barokah kesehatan selamat dan berdiri semua semoga babayinya selalu sehat juga amin terima kasih mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati